iMacross adalah extension atau alat bantu untuk merekam aktivitas pekerjaan di dalam sebuah browser dan perekaman itu bisa kita edit, ulang, dan jalankan fungsi dari iMacross ini sendiri adalah untuk mempermudah pekerjaan yang kita lakukan terus-menerus dalam browser lalu kita ganti pekerjaan yang terus-menerus kita ulangi itu menjadi otomatis dikerjakan oleh robot iMacross pertanyaannya apakah iMacross gratisan bisa kita gunakan di browser Palemon versi terbaru? apapun yang saya suka saya bahas di channel ini jadi jika teman-teman suka silahkan subscribe Palemon terbaru saat ini sudah versi 31.3.0.1 dan kita tetap bisa menggunakan iMacross gratisan di versi Palemon terbaru ini beda dengan tetangganya Mozilla Firefox yang sudah tidak bisa install iMacross gratisan di versi terbarunya jika kalian tetap ingin install iMacross gratisan di versi Mozilla maka saran saya silahkan pakai versi Mozilla 5.6.0 dan harus disetting no update ya karena jika suatu hari update otomatis maka iMacross sudah tidak bisa digunakan lagi dan dalam video ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cari install iMacross gratisan di versi Palemon terbaru dengan metode upgrade Palemon dari versi lama ke versi baru agar lebih mudah subscribe dulu dong jangan lupa terima kasih browser Palemon ini sudah pakai versi 28.17.0 ini versi lama ya dan kita akan upgrade untuk iMacrossnya ini sudah ada iMacrossnya dipakai di versi terbaru karena biasanya kalau versi terbaru itu ada aja tuh bugnya ada aja tuh gangguannya tapi buat teman-teman pastinya ada juga yang pengen pakai versi Palemon terbaru oke langsung aja kita masuk ke materinya jadi langkah pertama setelah teman-teman sudah install iMacross versi lama ya bebas itu mau versi berapapun silahkan di install dulu lalu silahkan install iMacrossnya caranya sudah ada di video ini cara install iMacrossnya jika sudah teman-teman masih pakai versi 28.17 atau di bawahnya atau di atasnya 29 juga pengen ke versi 31.1 atau 31.3 maka silahkan langsung dulu download Palemon versi terbarunya disini kita langsung download Palemon versi terbarunya silahkan masuk ke palemon.org.shtml lalu di bagian sini kita tidak akan pakai versi yang 31.3 ya karena ini versi baru sekali dan ini sering banget ada bug di versi ini ya terutama kalau teman-teman main instagram automation itu suka tidak bisa jadi saran saya pakai 31.1 aja kita dapatnya dari mana untuk versi 31.1 itu juga yang baru juga kok tahun 2022 ini kita masuk ke bagian older version di bagian bawah sini silahkan tinggal di klik aja lalu di bagian archive version kita pilih bagian archive version palemon.org garis miring palemon kita klik aja nanti akan membuka tab baru di bagian tab baru ini di sebelah sini ada beberapa versi dari 25, 26, 27, 28, 29, sampai 31 nah untuk 31 sendiri ini sudah 30 September 2022 pukul ini untuk update-nya ya jadi kita langsung aja pilih 31 untuk directory-nya kita pilih yang 31-nya titik berapa nih ada 31.0, 31.1, 31.1, 31.1.1 atau yang paling baru banget 31.3 tapi disini saya tidak sarankan yang pasi terbaru banget saya lebih sarankan teman-teman pakai 31.1 saja ya jadi kita pakai yang 31.1.0 itu terbitan tanggal 30 September 2022 hampir sama sih ya September juga baru ya tapi ini yang menurut saya lebih worth it banget saat ini kita pilih yang 31.1 ini lalu disini silahkan pilih jenisnya kita samakan sama versi dari OS Windows-nya kalau OS-nya itu 32-bit maka pilih yang 32-bit ada di bagian 32-bit ini kalau Windows-nya 64-bit maka silahkan pilih yang 64-bit untuk cara cek Windows-nya kita masuk ke bagian folder disini kita folder ya lalu di disk folder itu kita pilih yang disk PC di bagian disk PC kita klik kanan lalu pilih properties ya di bagian properties ini nanti akan muncul untuk about-nya disini saya sendiri pakai yang 64-bit operation system kalau teman-teman pakai yang 30-bit maka download aja yang 32-bitnya langsung kita download yang 64-bit Palemon installer karena ada beberapa jenis Palemon disini ada yang installer sama yang portable bedanya apa? kalau installer itu kita install di sistem data yang ada di visi kita kalau portable dia itu bisa dibongkar pasang alias kita bisa nginstall atau kita bisa simpan di flash disk ya kalau teman-teman punya flash disk atau punya hard disk eksternal juga bisa pakai yang portable jika ingin dibawa kemana-mana browsernya disini saya akan contohkan install yang installer saja lalu Palemon installernya kita pilih dulu disini kita pilih yang bagian ini yang site atau yang X bebas sebenarnya sih ya saya akan pilih salah satunya saja saya pilih yang installer X saja oke sebelumnya saya sudah download ya untuk Palemonnya jadi kita langsung klik aja download jika teman-teman tidak pakai IDM maka otomatis akan ada di bagian bawah sini kita langsung lihat hasil downloadnya ini adalah hasil downloadnya dan ada 31.1 Windows 64 installer jadi kita langsung aja sebelumnya kita sudah pakai Windows versi sorry kita sudah pakai Palemon versi 28.17 kita akan upgrade ke versi 31.1 sebelumnya jika ini kebuka silakan teman-teman close dulu saja untuk browser Palemonnya kita tutup dulu ya disini teman-teman close aja browser Palemonnya tinggal klik close lalu silakan klik bagian Palemon 31.0 ini kita klik kiri dua kali jika sudah kita klik yes ya jika muncul pop up your device-nya disini kita klik next saja kita klik accept ya accept disini kita pilih standar saja lalu penyimpanannya samakan dengan yang sebelumnya ini klik upgrade untuk memulai continue kenapa tulisan upgrade karena kita sudah install sebelumnya tapi jika teman-teman belum install maka tidak ada notif untuk upgrade kita klik aja untuk upgrade kita tunggu prosesnya dan sini sudah beres yuk kita langsung setting sekarang ini tiga usah launch sekarang kita akan tutup dulu semuanya di Palemon ini kita akan lihat ya di bagian sini kita klik kiri dua kali jadi setelah teman-teman install versi terbaru silakan setting multi browser Palemon agar data sebelumnya itu tidak hilang caranya masuk ke bagian Palemon ini lalu klik kanan pilih bagian properties ya di bagian properties bagian bawah sini seperti ini di bagian properties ini yang di belakang Palemon .exe garis 2 ini ya titik 2 atas silakan masukkan kode kodenya itu adalah minpe min min no min remote seperti ini kodenya jadi kodenya ingat di belakang sini ada spasi jadi spasi minpe spasi min min no min remote seperti ini kodenya jika sudah kodenya di klik apply ini artinya kita sukses karena dia minta access kita klik continue lalu kita klik ok maka data sebelumnya itu tidak hilang sudah otomatis kita backup di versi terbaru ini dengan membuat multi browser Palemon kita akan lihat tinggal klik 2 kali nanti muncul seperti ini Palemon chaser profile kita klik aja start Palemon untuk melihat versi terbarunya kita berbesar kita klik lalu kita pilih versi Palemon about oke dan ini kita sudah berhasil masuk ke versi 31.1.0 semoga beranfaat untuk video ini jika suka silahkan klik like komen dan subscribe sampai jumpa selamat menikmati